Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, konnichiwa Hajime Meste Buat asinu namaewa Faisal Hafid Alviansyah des Halo, perkenalkan aku Faisal Hafid Alviansyah Kelas 4 Sijabe SMK Negeri 1 Cimahi Di video ini Aku bakalan nyampaikan Materi bab 19, bab 20 Dan lampiran 9 Lanjut langsung aja kita ke bab 19 Pada bab 19 ini Kita akan mempelajari Donahito desu ka Disini kita bakal mempelajari Bagaimana cara menyatakan sifat Atau menyatakan gambaran fisik Seseorang Lanjut aja ke kosa katanya ya Yasashi Yasashi desu Yang artinya baik hati Kibishi Kibishi desu Yang artinya tegas Majime Majime desu Yang artinya rajin Kemudian disini ada kosa kata Untuk menyatakan gambaran fisik seseorang Kawaii Kawaii desu Yang artinya imut atau lucu Kirai Kirai desu Yang artinya cantik Hansamu Hansamu desu Yang artinya tampan Nah kita juga bisa menggunakan Kamiga nagai Kamiga nagai desu Untuk menyatakan berambut panjang Kamiga mijikai Kamiga mijikai desu Kamiga mijikai desu Untuk menyatakan berambut pendek Sega takai Sega takai desu Untuk menyatakan memiliki badan tinggi Sega hikui Sega hikui desu Untuk menyatakan memiliki badan yang kurang tinggi Kemudian ada futot teimas Futot teimas ini digunakan untuk menyatakan orang yang berbadan gemuk Dan yang terakhir Yeset teimas Yaitu untuk menyatakan berbadan kurus Lalu bagaimana dengan cara menyatakannya Polo kalimat untuk menyatakan sifat atau gambaran fisik seseorang adalah Sebagai berikut Yaitu Kata benda orang Wa Kata benda sifat atau gambaran fisiknya Dilanjut dengan kata desu Nah untuk contoh penggunaannya sendiri seperti ini Yuki san wa kirei desu Artinya Yuki cantik Yuki san wa kamiga mijikai desu Yuki memiliki rambut pendek Kita lanjut Ke kalimat tanya Nah untuk kalimat tanya ini Kita menggunakan pola kalimat sebagai berikut Kata benda orang Dilanjut dengan Wa donah hito desu ka Berikut merupakan percakapan Otosan wa donah hito desu ka Ayah orangnya seperti apa Cici wa kibisi desu Ayah orangnya tegas Lalu kita lanjut ke bab 20 Yaitu Donah fuku wakite imaska Nah pada bab ini Kita Akan Mempelajari Bagaimana cara Menyebutkan Pakaian yang dikenakan oleh seseorang Kita lanjut aja ke kosa katanya ya Shatsu Shatsu desu Yaitu Ke meja T-shatsu T-shatsu desu Yang artinya Kaos Jaketo Jaketo desu Yang artinya jaket Zubong Zubong desu Yang artinya celana Sukato Sukato desu Yang artinya rok Nah kemudian ada kosa kata untuk aksesoris Boshi Boshi desu Topi Megane Megane desu Kacamata Nekutai Nekutai desu Dasi Ketsu Ketsu desu Sepatu Jiru Babu Jiru Babu desu Jilbab Kutsushita Kutsushita desu Kaos kaki Sandaru Sandaru desu Sandal Lalu gimana cara Menyatakan Seseorang mengenakan Sesuatu Untuk menyatakan pola kalimat Pola kalimat untuk menyatakan Atau menyebutkan benda yang dikenakan Seseorang adalah KB Pakaian Atau Aksesoris Wok Kite Atau Hite Atau Kabute Atau Kkete Atau Site Dilanjut dengan Imas Kenapa banyak begitu? Kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya menggunakan kata Memakai Untuk menyatakan seseorang menggunakan sesuatu Tapi dalam bahasa Jepang kita harus membedakannya Yaitu Kata Kita Imas Itu untuk menyatakan baju atasan Contohnya Setsuo Kita Imas Haite Imas Itu untuk menyatakan mengenakan bawahan Contohnya Zubong wa Kita Imas Kemudian Kabute Imas Untuk menyatakan Menggunakan sesuatu yang menutup kepala Contohnya Jirubabuo Kabute Imas Kake Teimas Untuk menyatakan menggunakan kacamata Meganeo Kake Teimas Shite Imas Untuk menyatakan mengenakan dasi Aksesoris Atau jam Contohnya Nikutaiho Shite Imas Ini merupakan contoh kalimatnya Yukison wa Boshu wa kabute Imas Zubongo Haite Imas Yuki Menggunakan Topi Menggunakan Celana Lalu gimana cara untuk bertanya Seseorang menggunakan apa Kita bisa menggunakan Pola kalimat berikut Kabe Kata ganti Kata benda orang Wa Dona fuku wo Kita Imas Contoh percakapannya Jidang sang wa Dona fuku wo Kita Imas Jidang menggunakan pakaian seperti apa Jidang sang wa Boshu wa kabute Imas Jidang menggunakan Topi Shotsuo Kita Imas Menggunakan Kemeja Nikutaiho Shite Imas Juga menggunakan dasi Lalu selanjutnya Kita lanjut ke lampiran Kemateri lampiran 9 Yaitu tentang Juku Mayoritas pelajar Jepang Setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah Mereka mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah Atau les Ini merupakan contoh dari tempat les mereka Tempat les seperti ini disebut sebagai Juku Siswa swiswi yang mengikuti les ini adalah mereka kelas 3 SMA Mereka mengikuti kegiatan ini Untuk mempersiapkan ujian semester Dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi Juku Itu jumlah peminatnya ada yang sedikit Ada yang juga banyak Bahkan bisa mencapai 200 orang Sehingga Pengajar harus menggunakan pengarah suara Siswa biasanya memilih Juku Yang tenaga pengajarnya terkenal memiliki kemampuan Profesionalitas yang tinggi dalam hal mengajar Nah ini merupakan Nama-nama siswa Yang lulus masuk ujian perguruan tinggi Hal ini dimaksudkan Untuk mempromosikan kepada siswa-siswi lain Kemudian ini ada yang namanya Geng Ekigo Kaku Geng Ekigo Kaku ini Adalah Simbol Untuk siswa Yang sudah lulus SMA Namun langsung berhasil Ujian masuk perguruan tinggi Di Jepang nih Apabila siswa-siswi mulai Tulisan ini Maka mereka sangat bersemangat Belajar agar bisa lulus ujian Masuk ke perguruan tinggi Ada pun materi Atau pelajaran yang dipelajari Di Juku Yaitu ada Matematika Ada Fisika Kimia Dan juga Bahasa Inggris Sekian materi yang aku sampaikan Ijo Hudes Arigatou gozaimasu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!